Menurut Anda, Bank Indonesia ini masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga satu kali lagi? Betul. Ada ruang itu untuk digunakan jika pressure terhadap rupiah terus berlanjut walaupun tadi sudah banyak instrumen yang dikeluarkan gitu ya. Tapi itu tentunya menjadi last option gitu. Baik. Apabila Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunganya tapi terus memberikan amunisi-amunisi lainnya untuk bisa menjaga kestabilan rupiah, apakah Anda lihat ini cukup kuat untuk bisa menahan sentimen global seperti kenaikan Fed Funds Rate? Ya. Kalau kita lihat memang tadi balik lagi, kenaikan Fed Funds Rate-nya juga bukan hal yang diekspektasikan akan terus berlanjut seperti di tahun 2022 ya. Jadi memang kita hanya ekspek maksimal mungkin dua kali, mungkin minimal bahkan bisa sampai tidak jadi dinaikan gitu di November ya. Nanti tergantung data yang keluar di US. Tapi kita lihat memang kita sudah di ujung. Sehingga kalau kita sudah di ujung dan BI bisa memanage stabilitas rupiahnya melalui instrumen yang ada dan maupun instrumen yang baru tanpa menaikkan suku bunga, itu masih possible dilakukan. Tapi kalau misalnya dibutuhkan gitu ya, kita tidak pernah tahu uncertainty-nya masih sangat tinggi. Jika ada event-event global lainnya yang menyebabkan ternyata ekspektasi kita atau asumsi dasar kita tidak sesuai dengan yang terjadi atau actualnya, misalnya harga minyak globalnya naik di atas 100 dolar per barrel dan terakselerasi lebih lanjut, berarti FFR-nya bisa naik lebih dari dua kali gitu. Nah itu yang mungkin bisa menjadi opsi bagi BI juga untuk menaikkan suku bunga acuan gitu. Tapi tanpa, jika masih sesuai dengan initial assumption kita bahwa kenaikan hanya satu kali gitu ya, itu masih bisa diredam melalui instrumen-instrumen yang ada maupun nanti yang baru akan ditambitkan BI. Baik Pak Irman, kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir ini level tertinggi BI 7 Days Reverse Report Rate ini ada di 7,5 persen begitu. Apakah artinya apabila ada kenaikan satu kali lagi artinya sudah di 6 persen, ini menurut Anda bisa menjadi kenaikan yang tertinggi setelah itu BI bisa mulai melakukan pemangkasan atau juga mungkin akan higher for longer seperti yang diindikasikan, Dukat? Iya, kalau kita melihat memang faktor BI sekarang kenapa tidak melakukan pemotongan atau pemangkasan suku bunga adalah faktor eksternal. Kalau kita lihat dari inflasi, sebenarnya inflasi kita cukup baik. inflasi kita berada di bawah 3 persen dan sesuai dengan target BI, artinya ruang dari sisi internal balance-nya ya, ruang untuk pemangkasan itu sebenarnya terbuka. Tapi eksternal yang tidak memungkinkan karena sentimen global ini memang sangat negatif terhadap emerging market currency karena the Fed-nya tadi masih sangat hokis gitu. Artinya sampai dengan reda ketidakpastian dari the Fed itu masih akan menahan BI untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Dan itu sebabnya kita melihat ketika Fed melakukan pivot atau melakukan policy rate cut, itu kan artinya spread dari Fed fund rate dan policy rate kita juga akan mulai kembali melebar gitu ya. Itu yang akan menolong rupiah juga nantinya di tahun depan kita ekspektasikan ketika Fed mulai cut, maka rupiah akan menguat dan sekarang ini inflasi juga terkendali, harusnya BI bisa melakukan cut juga gitu. Jadi memang BI kita lihat akan lebih reactive instead of proactive dalam melakukan pivot kebijakan suku bunganya. Baik, dengan terjadinya pelemahan di rupiah, ini tentunya akan mempengaruhi import inflation begitu. Anda lihat apakah ini akan signifikan? Ya, sebenarnya untuk imported inflation kita melihatnya koefisiennya sekarang sangat kecil ya. Kalau kita lihat 1% depresiasi itu mungkin hanya menyebabkan 0,008% touch point dari headline inflation meningkat. Nah, ditambah lagi kita memulai dari initial point yang sangat bagus, di mana inflasi kita juga sudah di bawah 3%. Jadi saya tidak melihat dampaknya akan signifikan ke inflasi ya dari sisi depresiasi nilai tukar rupiah. Cuma memang mungkin yang perlu diwaspadai adalah untuk budget fiskal gitu ya, dan juga debt level yang di dalam denominasi US dollar. Kalau kita lihat dari sisi budget itu, kita lihat sensitivitas asumsi makroekonomi kita terhadap fiskal, mungkin 100 rupiah terhadap US dollar itu dapat melembarkan defisit atau menambah beban fiskal sebesar 6,5 triliun. Kita lihat secara sensitivitasnya ya, itu ada di nota keuangan APBN. Nah, ini yang kita lihat mungkin akan berdampak lebih besar kepada budget. Karena tahun depan kita pun expect rupiahnya masih di kisaran 15 ribu ya, di 15 ribu rendah, kecil. Artinya deviasi kalau misalnya level rupiahnya di 15.600 seperti sekarang, itu dampaknya juga cukup besar terhadap budget. Itu satu. Kedua, dari sisi debt level, tentunya tingkat utang dalam denominasi mata uang asing, ketika suatu negara mengalami pelemahan mata uangnya, itu akan menjadi lebih tinggi dalam mata uang negara tersebut. Nah, ini yang perlu kita monitor. Baik. Menurut Anda, apa saja strategi yang mungkin bisa dilakukan secara fiskal untuk bisa mengimbangi kebijakan monitor yang sudah dilakukan bang Indonesia? Ya. Kalau saya melihat memang strategi utamanya adalah kita berfokus pada financing rupiah. Dan saya rasa memang ini yang selalu dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya, di mana biasanya porsi dari pembiayaan rupiah terhadap mata uang asing itu sekitar 70-30. Nah, mungkin di tahun ini atau di tahun berikutnya, sembari menyusun strategi pembiayaan untuk tahun 2024, porsi rupiahnya bisa ditinggikan. Karena kita lihat di tahun depan juga karena hire for longer, suku bunga untuk kita merase financing dalam dolar itu lebih mahal. Kemudian artinya kita juga menambah demand kalau meningkatkan financing dari dolar. Nah, ketika kita mengalihkan strategi financing-nya mostly ke rupiah atau ditambahkan porsi rupiahnya, artinya ini akan membantu stabilitas rupiah juga ke depannya dari sisi fiskal. Amerika. Terima kasih.